Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara Tahukah kita bahwa pernah ada fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama atau mufti yang membolehkan muslim untuk berpura-pura murtad demi menjaga kelangsungan hidup mereka Fatwa itu pernah dikeluarkan oleh seorang mufti bernama Ahmad ibn Abi Jum'ah seorang ulama fikih asal Afrika Utara bermashab maliki Oleh sejarawan modern, fatwa ini dinamakan fatwa Oran karena nama kata Oran atau Wahran yang sekarang menjadi Al-Jazair muncul di teks ini sebagai nisbah Al-Wahrani dinama sang mufti Fatwa Oran adalah sebuah fatwa atau pendapat dalam hukum Islam yang dikeluarkan pada tahun 910 Hijriah atau 1504 Masei untuk para muslim di wilayah Tahta Kastilia yang sekarang bagian dari Spanyol Fatwa ini keluar sebagai tanggapan atas krisis di kalangan umat Islam pada saat itu setelah mereka dipaksa untuk berpindah ke agama Katolik Fatwa ini memberikan kelonggaran bagi mereka yang terpaksa untuk berpura-pura mengikuti agama Katolik melanggar larangan-larangan dalam agama Islam dan tidak menyempurnakan kewajiban seperti sholat, wudhu, dan zakat Menurut fatwa ini, hal tersebut dipulihkan dalam keadaan terpaksa dan terancam hidupnya dan selama mereka masih menentang dalam hati Fatwa ini beredar luas di kalangan muslim di semenanjung Iberia dan para Morisco sebutan untuk penduduk muslim yang berpindah ke Katolik beserta keturunan mereka di Spanyol Islam telah hadir di Spanyol sejak pembebasan Hispania oleh Umayyah pada abad ke-8 dan terus berkembang hingga 8 abad lamanya Namun kejayaan selama kurang lebih 8 abad lamanya itu harus berakhir dengan kenangan yang memilukan ketika Kerajaan Granada yang dipimpin oleh Abu Abdillah Muhammad As-Sagir berhasil ditaklukkan oleh aliansi Kerajaan Kristen di Andalusia Granada jatuh ke tangan Kristen pada tahun 1492 Masei diiringi dengan derai air mata Setelah kejatuhan Granada umat muslim yang dikalahkan diberi pilihan untuk menetap dan menerima pembaptisan Katolik atau menolak pembaptisan yang berarti diperbudak dan dibunuh atau diasingkan Pilihan pengasingan seringkali mustahil dalam prakteknya karena kesulitan dalam mengatur perjalanan menuju wilayah muslim di Afrika Utara ketidakmampuan membayar biaya yang dikenakan oleh pihak Kerajaan dan tekanan-tekanan dari pihak penguasa yang ingin menghindari pengosongan penduduk Sebagian umat muslim yang telah dikalahkan memilih pengasingan tetapi sebagian besar memilih untuk berpura-pura memeluk agama Katolik sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup meskipun diam-diam masih meyakini dan menerapkan Islam Selain terpaksa menerima agama Katolik dan meninggalkan iman dan ritual Islam mereka juga mengalami tekanan untuk menjalani gaya hidup Kristen termasuk diantaranya ketika diharuskan pergi ke gereja mengirim anak-anak mereka untuk diajarkan doktrin Kristen dan menyantap makanan dan minuman yang diharamkan dalam hukum Islam Sebelum fatwa Oran, posisi umum dari para cendekiawan Islam telah menyatakan bahwa muslim disarankan untuk berhijrah jika mereka dapat melakukannya dan tidak menetap di sebuah negara saat para penguasanya melarang pengamalan agama Islam Seperti yang ditulis dendekiawan Afrika Utara Ahmad Alwan Sarisi yang dianggap sebagai salah satu otoritas utama umat muslim di Spanyol menulis pada tahun 1491 bahwa hampir selalu wajib bagi umat muslim untuk hijrah keluar dari daerah kekuasaan Kristen untuk melindungi agama dari pengikisan Selain itu, beliau berpendapat bahwa umat muslim yang tetap bertahan akan dihukumi masuk neraka Allahuaklam bisawab Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati